Pokoknya keren, dan ini sebetulnya kalau udah on hands itu jauh keliatan lebih keren dibanding mungkin kalau kalian liatnya di balik kamera ya Yo, minasan, ogenki desu ka, o rewat, di oda show, welcome back on mahwatch youtube channel Dan kali ini review lagi dan dari brand japan yang ya kalian tau lah Most wanted, best selling, dan paling banyak pengamarnya Oke, apa yang akan gue bahas langsung aja ya, stay tune Oke, langsung aja ya, special edition Tadaaa Oke, jam tangan yang ini, nah dari bentuknya aja kalian pasti udah tau kan Ini dari mana, brandnya apa, ya betul Saiko Ya, brand dari Jepang, dan ini dari line Prospex atau Pro Specification Dan ini adalah jam tangan edisi Penguin Yang mengeluarkan, dia sebetulnya dua model ya Yang satu SRPG57, Saiko Monster Nah, yang ini adalah SRPG59, nama SKU-nya Saiko Baby Tuna Nah, yang gue bahas kali ini adalah yang Baby Tuna-nya Kalian udah tau ya bentuknya, this is a baby tuna Dibilang baby karena tuna yang benernya sebetulnya Diawali dengan 300 meter sama 1000 meter, oke Nah, ini disebut Penguin karena dia temanya Laut Antartika Dan dia special edition dari Save the Ocean, tapi kali ini temanya Antartika Nah, langsung aja gue bahas ya Mulai dari case-nya, seperti biasa Nah, case-nya ini full stainless steel Ya, baik case-nya ataupun shroud-nya full stainless steel Warna dial-nya gradient blue Jadi di sisi samping yang dekat marker ini warnanya bluish Tapi yang agak ke tengah ini dia warnanya lebih ke putih Sesuai dengan warna salju di Antartika Terus kalau misalkan kalian perhatikan Di area sebelah kiri itu ada cetakan kaki Penguin Dan itu sebetulnya menandakan jumlah populasi Penguin yang udah semakin sedikit Nah, balik ke case Case ini diameternya kurang lebih di 43,2 mm Nah, untuk ketebalannya sendiri juga udah nggak terlalu tebal Dia ada di 12,6 mm, kurang lebih 1,2 lah Biasanya tuna ini modelnya hidden lock Modelnya cuman ini nggak sampai hidden tapi nggak terlalu panjang juga Jadi masih bener-bener bersahabat buat pergelangan tangan sedang atau kecil Ini masih oke Nah, untuk look width-nya sendiri Kalau kalian suka gonta ganti strap Dia ini look width-nya di 20 mm Untuk kaca kristalnya sendiri Dia juga masih menggunakan hard leg crystal Nah, sebetulnya di sini ada banyak detailing-detailing juga sih Contohnya misalkan shroud-nya ini finishing-nya dia brush Biasanya kan warnanya full stainless steel agak keputih ya Nah, ini tonenya dia itu agak gelap, agak-agak grayish gitu sih Terus insert bezel-nya di sini Ini juga warnanya stainless steel tapi dia nggak polosan ya Dia kalau diperhatiin dengan detail di sini juga ada garisnya ya Ada stripe line-nya gitu Tipis-tipis sih sebenarnya Nah, itu yang bikin gue suka detailing-nya juga Nah, untuk movement-nya sendiri Seiko Penguin ini menggunakan movement automatic dengan kaliber 4R35 Power reserve-nya kurang lebih di 41 jam Kalau terisi penuh dan dia udah punya fitur hack and winding Nah, untuk fitur lainnya dia di sini ada windows date Yang ditaruh di setengah 5 posisinya ya 430 Well, sebetulnya kalau gue lihat dari positioning dial-nya ini agak maksa sih Menurut gue pribadi sebetulnya ini lebih bagus kalau clean dial aja No date sekalian Jadi lebih oke Tapi it's oke sih Karena 4R35 ini kayaknya emang udah harus ada date-nya Jadinya mungkin ditaruhnya di sini ya it's oke lah Nah, untuk talinya sendiri ini dari silicon rubber yang baru Teksturnya berasa di sini Tapi dia nggak terlalu lembut seperti yang lama Nggak terlalu licin Tapi nggak terlalu kaku juga Kayak yang terdahulu Jadinya lebih pas ya Dan nyaman banget kalau digunain Nah, untuk back case seperti biasa Ada lambang ombak Sama ada grafir tulisan special edition untuk di back case-nya Dan untuk ukuran special edition Gue bilang seri ini adalah seri yang paling unik menurut gue Yang paling keren Dibilang warnanya bluenya nggak kayak blue yang biasanya Ciri khas diver blue gimana sih? Kalau jump diver warnanya blue kan gitu kan Warnanya kalau nggak blue gelap Navy Ya birunya bener-bener klasik blue Tapi ini bener-bener gradient Ada gray-nya, ada white-nya Pokoknya bener-bener antartika banget Dan mencorak warna stainless steel-nya Yang agak grayish Ini juga keren banget Terus warna rubber-nya juga Ini lebih ke misty gray Itu juga pas banget rasanya Nggak terlalu putih Nggak terlalu biru Pokoknya keren Dan ini sebetulnya kalau udah on hands Itu jauh kelihatan lebih keren Dibanding mungkin kalau kalian liatnya di balik kamera ya Racun ya Racun Nah, buat kalian Yang mau berburu jam tangan ini Ini udah ada ya di website kita Atau di aplikasi kita Dan untuk harga Informasi harga Mengenai jam tangan ini Bener-bener nggak bikin kantong jebol Masih di range-range prospect line Dengan movement 4R35 lah Sekitar 4.650.000 aja So, masih masuk kan Special edition Warnanya kayak gini Temanya Penguin Antartika Baby Penguin Unik sih Bukan unik Tapi lucu aja Seko Itu jarang banget Ngeluarin warna kayak gitu Dan kali ini dia ngeluarin kayak gitu Terus dikasih aksen kaki Penguin itu Yang bikin Hmm Jadi antara penggabungan Tetap gagah Keren Casual sporty-nya dapet Uniknya dapet Lucunya juga dapet So, yang mau berburu Buruan Toh harganya juga Nggak bener-bener bikin kantong jebol kan Masih di standar Rata-rata Prospect line Oke Jadi langsung aja Ke web kita Di jamtangan.com Atau langsung ke via aplikasi aja Nggak pake lama Oh iya Yang belum subscribe Gue saranin buat subscribe Terus nyalain loncengnya Terus yang udah subscribe Juga jangan lupa nyalain loncengnya Supaya nggak ketinggalan Info-info terbaru Dari channel ini Oke Siapa tau Waktu ada tayangan tertentu Atau Sebuah tayangan dari channel ini Ada surprise-surprise Yang biasa gue kasih Oke Yang buat Ada pertanyaan Bisa langsung tulis di kolom komen Yang suka Langsung klik like Yang nggak suka Tinggal klik dislike aja Walaupun gue nggak saranin sih Oke Oke I think that's all folks And see you on the next video Jaa ne Kekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekeke diekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekeke Terima kasih.